selamat menikmati selamat menikmati sampai SMA dulu yakni Janur Kuning 1 Maret 1949 terjadi serangan umum di Yogyakarta yang merupakan episode penting dalam sejarah revolusi Indonesia agresi militer Belanda kedua Belanda berhasil menduduki kota Yogyakarta yang saat itu sebagai ibu kota Republik Indonesia 1 Maret 1949 beberapa jam sebelum serangan umum berlangsung kurang lebih 2500 orang pasukan kuliah TNI melancarkan serangan besar-besaran di jantung kota Yogyakarta serangan umum 1 Maret 1949 terbukti ampuh untuk mengalahkan Belanda dan kembali merebut Yogyakarta dalam waktu singkat Belanda berhasil didesak mundur selama kurang lebih 6 jam pasukan berhasil merebut Yogyakarta serangan umum 1 Maret merupakan gagasan Sri Sultan Hamungbukwono IX setelah mendengar kabar dari radio bahwa BBB akan melaksanakan sidang yang salah satunya membahas masalah Indonesia Belanda pada akhir Februari 1949 gagasan itu diterima oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan Redkol Soeharto untuk melaksanakan serangan tujuan serangan umum itu adalah untuk membuktikan pada dunia internasional bahwa eksistensi Indonesia masih sangat kuat setelah mengetahui aksi tersebut BBB memutuskan untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menyelenggarakan konferensi DENHAK untuk penyelesaian akhir serta melakukan perjanjian rumroyen yaitu perjanjian yang menyerahkan kembali pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta itu tadi sekilas tentang serangan umum 1 Maret 1949 nah apakah Canggungkan Asia, Bilbanger dan rekan-rekan milenial sudah pernah menonton filmnya judulnya judulnya Janur Kuning kenapa ada Janur Kuning di dalam serangan umum 1 Maret 1949 bukan tanpa alasan Janur Kuning muncul pada masa perjuangan Indonesia itu Kepala bagian operasional menjadikan menjadikan dan menjadikan NANANG DUINARTO mengukapkan makna Janur Kuning sebenarnya digagas oleh Soeharto menjelang peristiwa serangan umum 1 Maret tujuannya untuk membedakan pasukan perjuangan yang benar-benar ingin mempertahankan kemerdekaan Indonesia nah itu kira-kira terlepas kontroversi yang ada terkait dengan serangan umum 1 Maret tersebut yakni terkait dengan tokoh-tokoh yang ada di dalamnya tentu penting buat kita untuk mengetahui mengingat, mengenal dan yang paling penting lagi adalah tak melupakan sejarah perjuangan bangsa ini inilah bela negara, jas merah kejalan sekali-kali kita melupakan sejarah dan di masa kini bela negara harus diterapkan lewat ragam profesi kita lewat ragam profesi kita tidak harus angkat senjata tapi dengan kita berbuat baik untuk diri kita keluarga kita dan Indonesia itu sudah bela negara salam sehat untuk Anda salam sehat untuk Indonesia salam bela negara ayo bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama Assalamualaikum Wr Wb